Kota Cimahi Sebanyak 364 warga kelurahan pada Suka Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang mengalami keracunan massal dalam kegiatan reses anggota DPR di Kota Cimahi sudah kembali ke rumah setelah mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Cimahi. Dinas Kesehatan Kota Cimahi sudah menerima hasil uji laboratorium uji sampel makanan. Dalam pengujiannya ditemukan bakteri yang terkandung dalam makanan yakni telur balado dan perkedel jagung. Jenis sampelnya toksikologi ada di capcai, samak ada di perkedel jagung. Kemudian yang ada pemeriksaan mikrobiologi ada di telur balado itu ada staphylococcus aureus sama di perkedel jagung ada salmonella. Meski sudah ada hasil uji lapkesda Jawa Barat, hingga kini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam peristiwa keracunan massal di kelurahan pada Suka ini.